Ketua DPR RI periode 2019-2024 Puan Maharani menanggapi ketika menjadi calon tunggal dari PDI Perjuangan untuk kembali menjadi Ketua DPR RI 2024-2029. Ia menjelaskan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif selama 10 tahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo berjalan dengan sangat baik. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Insya Allah, amin. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pada pemerintahan selanjutnya hubungan legislatif dan eksekutif tetap terbangun dinamis, konstruktif, dan harmonis. Ia mengatakan bahwa parlemen ingin membangun legislasi yang berkualitas. Selain itu, yang terpenting adalah mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat serta melakukan proses legislasi sesuai dengan mekanisme yang baik, sehingga produk dari legislasi tersebut akan bermanfaat untuk rakyat serta bangsa dan negara.